Tanya jawab seputar syariat Islam Diperbolehkan Dalam masalah fikir ini dinamakan dengan al-mualah Al-mualah artinya ketika kita berwudhu Diharuskan untuk menyambung waktu wudhu kita Pelaksanaan wudhu kita Sebelum anggota wudhu yang kita basuh itu kering Itu namanya mu'alah Jadi misalnya ada seorang yang berwudhu di ruangan ini Kemudian airnya habis Dia pindah ke tempat wudhu di belakang Ketika dia menyambung wudhunya Dia tadi sudah membasu sampai tangannya Tetapi kakinya belum Selagi kemudian tangan ini masih basah Maka walaupun dia pindah tempat Yang cukup jauh beberapa puluh meter Maka diperbolehkan karena ini masih basah Jadi langsung kemudian dia nyambung Dan kemudian membasu Kedua telapak kaki sampai mata kaki Ini adalah diperbolehkan Ini yang dimaksud dengan al-mualah Tetapi kemudian Misalnya apabila ada seorang Di sini baru berwudhu Sudah sampai tangan Tiba-tiba habis Akhirnya saya Apa namanya Saya mau sholat saja Misalnya di Prokid sana Di Masjid As-Sawwi Akhirnya kemudian dari sini Jalan sampai ke sana Tadi dia bilang Katanya ini kan Tadi sudah sampai tangan Jadi sampai di sana Wudhunya tinggal kakinya saja Nah ini kita katakan tidak mualah Karena al-fasal atau pemisah Jedak antara kedua waktu ini cukup panjang Dan tepatnya juga cukup jauh Maka hal itu tidak diperbolehkan Wallahu ta'ala alam Sehingga antara ustapol dengan Antara ustapol dengan Apa namanya kamar mandi Pada umumnya adalah jaraknya Tidak berjauhan Dan ini adalah tidak melanggar hukum Mualah dalam berwudhu Wallahu ta'ala alam Selamat menikmati